Gaji seorang MT itu rata-rata di atas 5 juta Halo teman-teman jobseeker Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman jobseeker yang sempat menanyakan ke saya Terkait manajemen trend atau MT Ada yang nanyain bang MT itu apa sih? Ada juga yang nanyain jobdesknya MT itu seperti apa? Dan bagaimana sih prosesnya untuk bisa menjadi seorang MT? Ternyata masih banyak teman-teman jobseeker itu yang tidak mengetahui secara detail tentang manajemen trend atau MT Padahal MT itu adalah sebuah program yang bisa membuat karir kamu melejit dengan sangat cepat MT itu dibuat oleh perusahaan untuk mencetak calon-calon manajer atau calon-calon leader muda untuk bisa mengembangkan perusahaan mereka Namun untuk menjadi seorang MT itu tidak mudah teman-teman Ada tahapan-tahapan yang harus kamu lewati dan prosesnya sangat ketat Oleh karena itu kamu harus tahu beberapa hal tentang manajemen trend Nah pengen tahu selengkapnya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai Check this out Hal pertama yang perlu kamu ketahui tentang MT adalah Kualifikasi pendidikan untuk menjadi seorang MT Biasanya di beberapa perusahaan besar itu sudah mensyaratkan kualifikasi minimalnya adalah S1 segala jurusan Tapi saya juga pernah melihat masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan kualifikasi minimal D3 Untuk menjadi seorang MT atau untuk bisa mengikuti melamar menjadi seorang MT Yang kedua adalah proses rekrutmen atau seleksi untuk menjadi seorang MT itu cukup panjang Mulai dari tes administrasi, kemudian tes psikotest, kemudian ada tes fokus group discussion, kemudian ada interview HR, sampai user, sampai ke level direksi, dan ada tes kesehatannya Jadi prosesnya sangat panjang teman-teman Yang ketiga adalah terkait kontra kerja Jadi ketika teman-teman lulus menjadi seorang MT Teman-teman itu sudah di kontrak Dan kontraknya biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun Dan beberapa perusahaan itu sudah menentukan aturan Apabila ada MT yang mengundurkan diri Maka dia akan dikenai penalti Nah biasanya itu aturan yang ada dikenai MT Yang keempat adalah penempatan atau lokasi kerja teman-teman Ketika teman-teman sudah lulus dari program ini Itu penempatannya bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia Misalnya teman-teman asli Jakarta Tapi setelah lulus MT, kebutuhan perusahaan itu ada di Kalimantan Nah bisa saja teman-teman itu ditempatkan di Kalimantan Artinya ketika teman-teman sudah menjadi seorang MT Teman-teman sudah siap untuk ditempatkan di mana saja Sesuai dengan kebutuhan perusahaan Yang kelima dan yang paling menarik dari MT ini adalah Seleri atau gaji Gaji seorang MT itu rata-rata di atas 5 juta Ini sungguh menjadi penghasilan yang besar untuk teman-teman yang masih fresh graduate Jadi teman-teman MT yang sudah tanda tangan kontrak di awal Itu kalian sudah digaji Nah jadi selama menghitung program MT ini teman-teman sudah digaji Dan setelah lulus dari MT bisa saja penghasilan teman-teman itu lebih besar lagi Karena teman-teman sudah siap diterjunkan untuk menjadi seorang leader di perusahaan Hal terakhir dari MT yang juga sangat menarik adalah jenjang karir Teman-teman ketika lulus MT itu langsung menduduki posisi level managerial Minimal supervisor atau assistant manager atau deputy manager Dan bisa jadi area manager Nah proses karirnya teman-teman lebih cepat Jadi teman-teman bisa menjadi seorang manager itu di usia muda Nah itu dia teman-teman info terkait management train Jadi semoga teman-teman yang mengikuti atau melamar pekerjaan untuk posisi MT Itu bisa tahu tentang MT secara detail Dan semoga teman-teman yang melamar untuk posisi itu bisa keterima dan menjadi seorang manager masa depan Itu info dari saya Teman-teman silahkan share video ini sebanyak-banyaknya jika bermanfaat Dan dukung terus channel JobSeeker dengan cara like dan subscribe Terima kasih